Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi saya dengan Soni dari RSP Divisi Marketing Beberapa yang lalu kita sudah bahas mengenai manfaat silaturahmi Nah, manfaat silaturahmi itu juga akan menimbulkan hormon-hormon yang diperlukan oleh tubuh Yang pertama adalah hormon dopamine Hormon ini hormon penting bagi sistem otak Hormon dopamine dikaitkan dengan sensasi menyenangkan yang berhubungan erat dengan memori hingga sistem kerja motorik Tak heran jika dopamine juga disebut sebagai hormon perasaan baik Yang kedua hormon oksitosin Dikenal sebagai hormon cinta Hormon oksitosin sangat erat Kaitannya dengan persalinan, menyusui hingga perasaan atau ikatan hubungan orang tua dengan anak Kardar oksitosin akan meningkat seiring dengan meningkatnya kasih sayang fisik Seperti pelukan erat Berpelukan ciuman hingga bercinta Selanjutnya Hormon endorfin Saat kamu sedang dalam keadaan stres Atau cemas Atau tidak nyaman Terhadap suatu hal Endorfin merupakan hormon perbedaan nyeri dalam tubuh Nah Kadar endorfin akan cedera meningkat Ketika kamu sedang melakukan aktivitas yang menimbulkan perasaan puas Seperti saja mulai dari makanan lejat Bolorah laga Serta Mencapai orgasme dalam bercinta Hormon selanjutnya Hormon serotonin Hormon serotonin Dan neurotransmitter Akan membantu mood seseorang Hormon ini berperan saat Kamu tidur Atau mau belajar suatu hal yang baru Mendapatkan ilmu baru Dan mengembalikan daya ingat Hormon yang sama juga Bekerja aktif Saat kamu makan Bahkan mengatur area percintaan Saat bersosialisasi dan bersilaturahmi Pastinya hormon bahagia ini akan bereaksi dan bekerja aktif Dengan demikian Bekerjanya hormon bahagia Manfaat silaturahmi dapat dirasakan untuk meningkatkan sistem imun tubuh Selain membantu meningkatkan imun tubuh Bersosialisasi dipercaya oleh banyak ahli Dapat membantu seseorang berumur panjang Dibanding seseorang yang sederhana gemar mengisolasi dirinya sendiri Keempat Membantu memencahkan masalah Hidup di usia dewasa memang tidak mudah Itulah sebabnya Kamu perlu bersosialisasi dengan orang lain Dengan demikian Hal ini menjadi ajang mencurahkan isi hati Sebagai upaya mendapatkan pencerahan Karena saat bersilaturahmi Di bulan puasa atau hari raya Kamu akan berkumpul dengan sanak saudara Teman dan pindahkan sejawat Berbagai perbicaraan menarik dan seru pun Pasti menjadi topik utama Di antara sekian banyak perbincangan Siapa tahu salah satunya terserip suatu hal Yang bisa menjadi ide baru untuk mempunyai masalah Atau bahkan ide bisnis yang menjanjikan Jadi manfaat silaturahmi Yang bisa kamu rasakan lebih Lebih luas dari sekedar memperbaiki suasana hati Tapi ingat Saat bersosialisasi Atau bersilaturahmi Hindari bergosip Atau terutama Membicara masalah Hal-hal miring Seperti keluarga Seperti misalkan Mengapa anda belum menikah Belum memiliki anak Dan lain sebagainya Nah, hal-hal di atas tentunya Menjadi suatu isu yang sangat sensitif Dan malah dapat merusak suasana Lebaran yang penuh kehangatan Gimana implementisinya terhadap Di dunia kerja Khususnya Kamu-kamu yang Berprofisi sebagai Marketing Nah Di marketing Itu sangat penting Itu sangat penting sekali Yang namanya Memperbanyak silaturahmi Silaturahmi disini adalah Kita harus banyak kenal dengan orang Kita harus bisa membuka jaringan Support system Agar bisa membantu Kita dalam berjualan Khususnya di property Berjualan rumah Tentunya Tentunya Kalau kita aktif Berjualan teramik Kepada orang lain Dengan memberikan informasi Mengenai produk kita Tentunya produk Perumahan kita Terus milen Atau sekarang rumah ningrat Nah, itu akan Memperbesar peluang kita Untuk mendapatkan Booking tentunya Bayangkan kalau kita Jarang berinteraksi Atau bersosialisasi Dengan Orang lain Gimana Mau dapat Konsumen Kan seperti itu Jadi Penting sekali Silaturahmi Memang benar Silaturahmi itu Akan Memperbanjang Usia Dan Memperbanyak rejeki Seperti yang Diutarakan Di hadis Bukhari Dan muslim Keutamaan Bersilaturahmi Yaitu dapat Dimudahkan Dan diluaskan Rejekinya Serta Dipanjangkan Usianya Hal tersebut Dijelaskan dalam Sabda Rasulullah Yang berbunyi Barang siapa Yang ingin Diluaskan Rejekinya Dan diperpanjangkan Umurnya Maka Sambunglah Tali Silaturahmi Hadis Riwayat Bukhari Muslim Nah Jadi jelas Sangat penting sekali Silaturahmi Semoga bermanfaat Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang lain Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye